Ini harganya bisa puluhan juta guys Kura-kura yang cara seharusnya pelihara guys Ada brak, masih hidup sampai sekarang Kira-kira beberapa setahun udah itu Kalau kura-kura makan peret tuh guys Biasanya akan lebih cepat tumbuhnya, lebih cepat mekarnya Apalagi kalau jenis yang farda gini Itu dia putih-putihnya, senolnya akan lebih cepat keluar guys Halo Mat Bumi 250 ribu subscriber Bumi Reptil akan bagi-bagi hadiah Untuk 10 orang yang beruntung Yuk support dengan cara Like, share, komen, dan subscribe Detail selanjutnya akan diumumkan secepatnya Terima kasih, selamat menonton Halo guys Kembali lagi di channel Bumi Reptil Sampai jumpa di channel Bumi Reptil Nah guys Jadi pada kesempatan kali ini Gue pengen Ngasih kalian sedikit informasi, sedikit edukasi Karena banyak banget di luar sana yang nanya-nanya tentang torto Terutama jenis yang kura-kura di depan gue ini Ini disini ada tuh Di depan gue, ini ada kura-kura Jenisnya leopard pardalis Sama leopard pardalis pardalis Nah bedanya apa sih guys Leopard pardalis sama leopard pardalis pardalis guys Nah jadi hari ini gue akan ngebahas Bedanya dua kura-kura ini Secara habitatnya Secara upper maksimalnya Secara fisiknya bisa dibedain atau enggak guys Oke langsung aja Jadi untuk pertama Perbedaannya leopard pardalis Dengan jenis pardalis itu adalah ini guys Jadi kalau kalian lihat Ini secara fisik ya Kita bahas secara fisik dulu Ini kalian bisa lihat Yang di tangan kiri gue Ini adalah leopard pardalis jasa guys Atau leopard pardalis bisa dibilang kenya Atau bab koki ya Bab coki Nah kalau ini adalah leopard pardalis pardalis ya Jangan pardalis Nah ini kalau kalian lihat Ini kalian lihat beda banget guys Nih dari sini Kalian lihat dulu dari tempurungnya Di tempurungnya ada titik dengan titik dua guys Di sini Nah sedangkan kalau di leopard pardalis yang kenya Ini dari titiknya guys Jadi dia cuma polos Bahkan kadang-kadang ada titiknya yang cuma satu aja Nah perbedaan pertamanya Terentang di titiknya Yang ada dua sini Nah untuk perbedaan kedua Kalian bisa lihat ini dari sini guys Dari sini Kalian bisa lihat dari sini ya Nah cari yang bersih dulu Nah dari sini Kalian bisa lihat di dalam badannya Di leher-lehernya Kulit badannya Kalau yang jenis Giant leopard pardalis Ada titik-titiknya Nah kalau untuk yang jenis kenya guys Itu polos dia Jadi dia tidak Dia tidak bermotif seperti Giant pardalis guys Dia polos aja Nah itu perbedaan keduanya Perbedaan selanjutnya bar Selanjutnya itu terletak di Ukuran maksimal guys Nah kalau leopard pardalis yang kenya ini Ini ukuran maksimalnya hanya mencapai 40 cm guys Nah kalau untuk yang jenis pardalis ini guys Ini bisa sampai 80 cm guys Nah kalau yang ini Ini itu adalah kura-kura terbesar nomor 4 di dunia Nah kalau ini hanya masuk kategori 10 besar kura-kura terbesar di dunia Jadi ini adalah subspecies guys Jadi leopard pardalis itu punya foamnya Itu di bawah aja kalau ditarik ke bawah Itu ada jenis lagi leopard pardalis pardalis yang jenis ini Kemudian yang leopard pardalis biasa Ditarik lagi ada yang kenya, bab koki Terus Somalia dan lain-lain Nah perbedaannya apa? Somalia, Kenya dan lain-lain itu hanya perbedaan wilayah guys Kalau kalian pernah main show layar Kalian pasti tahu ada yang palopo, ada yang merauke, ada yang sabang dan lain-lain Nah kalau leopard pardalis perbedaannya tadi itu di wilayahnya guys Kayak gitu Eh tetap dia makan nih Tuh dia makan Nah ini gue punya dua guys Punya leopard jenis pardalis Dan beda juga guys Nah yang satunya disini tuh lebih banyak putihnya Atau bisa dibilang orang-orang itu snow Nah kalau ini itu motifnya Tolaknya tototol Kayak pardalis Leopard ya guys Tuh lihat tuh Jadi motifnya tototol, leopard Dan kalian bisa lihat lehernya Terus di kaki-kakinya Kalian bisa lihat tototol-totolnya Tuh Banyak banget guys Ini yang nunjukin bahwa dia itu memang giant pardalis guys Kayak gitu ya Nice Nah terus Untuk harga nih Nah pasti banyak kalian yang nanya Bang harganya signifikan gak? Banyak gak bang? Jadi untuk perbedaan harganya Sangat signifikan guys Untuk yang jenis yang kayaknya bekoki Untuk ukuran sekitar 11 sen segini Sekitar 2 juta sampai 2 juta setengah guys Perekornya guys Nah tapi untuk yang ukuran Segini Untuk giant leopard pardalis Apalagi yang putih Yang snow kayak gini guys Ini harganya bisa puluhan juta guys Disini aku jual tuh sekitar 70 sampai 80 juta guys Perekornya guys Ya Karena ini udah giant Dia snow Jadi jarang banget ada yang punya ini guys Ya kalau dihitung-hitung Yang punya jenis ini Gak banyak di Indonesia yang punya Giant pardalis dan snow Nah untuk Indonesia sendiri guys Di Indonesia sudah ada Yang bisa mengembang-membiakan Jenis leopard pardalis yang Kenya Maupun yang jenis Ini Jenis yang giant parda Di Indonesia sudah ada yang Memang mengembang-membiakannya Dan kebutuhan temen juga Dan Alhamdulillah Berarti kan Kalau di Indonesia Berarti kan sudah cocok iklimnya Dengan habitatnya Seperti habitat asalnya Seperti habitat asalnya Si kura-kura ini Nah bedanya dengan Kirtanya kalau kita ngomongin Algebra Dan jenis kura-kura yang lain Itu memang sulit diadaptasi Suhunya atau iklimnya Bahkan Enclosure-nya Kandangnya susah diadaptasi Jadi Kadang-kadang kalau punya gede gitu Bahkan ada yang gak bisa bertelur guys Karena Ya pertama memang belum matunya Dan kedua Mungkin ada Setting kandangnya kurang tepat Guys Nah kalau sudah bahas ukuran Harga Sekarang saatnya kita membahas Setting kandang guys Gimana bang setting kandang Untuk leopard padelis bang Gimana bang setting kandang Untuk leopard padelis bang Kandangnya maupun yang jenis Kenya Maupun yang jenis giant Itu setting kandangnya sama guys Jadi kita pertama itu Kita harus menyesuaikan Seperti di habitat aslinya guys Karena di bumi reptile itu Kita punya satu prinsip Untuk memelihara binatang Yaitu sesuaikan dia Dengan habitat aslinya Nah kalau ngomong habitat aslinya Untuk kura-kura dua jenis ini guys Itu mereka sama-sama berasal dari Afrika Ada yang berasal dari Etopia Ada yang berasal dari Sudan Dan lain-lain guys Nah jadi Karena di iklimnya sana itu Cuma dua iklim Cuma musim panas Dan musim hujan Atau dingin Nah jadi cocok banget Sama iklim Indonesia guys Cuma panasnya Harus lebih panas Daripada suhu Indonesia guys Nah untuk suhu sendiri Gue pakenya itu Di sekitar suhu 34-35 derajat guys Mau kalian mau pakai Di 33-32 bisa Cuma itu akan rentan banget Bisa membuat dia pilek guys Kayak gitu Jadi idealnya Kalau pulang lagi Idealnya kita pakai suhu itu 34-35 derajat Nah itu untuk Setting kandangnya Perawatannya juga Nah terus Pakannya apa bang Yang cocok banget Untuk jenis dua kura-kura ini bang Makannya sama guys Kayak kura-kura lain Baru umumnya Yaitu mereka tuh Makannya lebih kura Sayuran dan buah-buahan Nah kalau kalian punya pelet Kalian bisa kasih juga Si kura-kura itu pelet guys Nah biasanya Kalau kura-kura makan pelet Itu guys Biasanya akan lebih cepat Tubuhnya Lebih cepat pekarnya Apalagi kalau jenis yang Farda gini Itu dia Putih-putihnya Snownya akan lebih cepat keluar guys Daripada kalian Cuma kasih Makan sayur aja Nah terus perawatan hari ini Gimana bang Sama guys Jadi Kalian terus setiap pagi Wajib Rendang kura-kura Sekitar 10-15 menit Di bawah terik matahari Nah abis itu Kalian wajib Jemur kurak-kuranya Selama kurang lebih 10-20 menitan boleh Tapi Harus kasih makan guys Jadi kalau rendem Rendem aja Tapi kalau misalkan Kalian pengen jemur Jadi kalian harus Siap-siapkan makanan Ditempatkan Di kandangnya Nah terus begitu Masuk kandang Kalian wajib Nyalakan lampu guys Nah kalau gue sih disini Lepat pada list Idealnya Yang gak pake lampu itu Gue idealnya berani Di size 20 cm Jadi minimal 20 cm Gue berani Lepas lampu Jadi gak perlu lampu di kandang guys Karena sudah terbiasa Sama suhu Indonesia Tapi kalau masih ukuran Di bawah 20 cm Kayak gini Ukuran 11 cm Ini ukuran 15-16 cm Itu di kandang Masih wajib lampu guys Karena lebih bagus Mencegah daripada mengobati Kayak gitu Nah kalau misalkan Kura-kura kalian pilak Itu gampang banget Jadi di Bumbi Retail Gue juga itu Ada baterai 5% Itu cocok banget Buat ngobatin Si kura-kura itu pilak guys Jadi Kalian tetesin aja Di hidungnya Setiap ngalang Satu lubang hidung Satu tetes Setiap hari aja Nanti lama-lama 2-3 hari Bahkan akan sembuh guys Itu gak akan pilak lagi Nah yang terakhir Gue akan ngebahas Umur guys Atau less pound Mereka Jadi untuk umur Si kura-kura ini guys Memang terkenal lama guys Untuk slukata aja Gue kasih tau kalian Slukata itu umurnya Bisa sampai 120 tahun guys Beda cerita aja Kalau kita ngomongin Aldabra Aldabra umurnya bisa 250 tahunan guys Bisa lama banget lah Jadi kalau ngomongin Aldabra dikitnya Gue kasih tau info kalian Jadi kalau kalian tau Ilmuwan dulu Cara sedaruin Kalian tau itu Nah sampai sekarang Kura-kura yang Cara sedaruin Pihara guys Aldabra masih hidup Sampai sekarang Jadi berapa setahun Ya Nah untuk Jenis Padalis ini Umurnya kurang lebih Sama kaya slukata guys Cuma lebih pendek sedikit Untuk jenis yang Kenya ini Ini umurnya bisa Sampai 80-90 tahun Nah kalau ini Yang jahirnya Padalis ini Umurnya bisa Sampai umur 90-100 tahun guys Jadi memang Lebih Lebih panjang umurnya Daripada Si Kenya ini Jadi ini cocok banget Buat kalian pelihara Buat kalian investasi Buat kalian menabung Jadi nabungnya Bukan dulu sekarang Tapi buat anak cucu Kalian lagi Jadi kalau dikasih warisannya Tanah Kedaraan udah biasa guys Tapi kalau dikasih warisannya Kura-kura guys Cuan bro Sejamnya ya Oke kalau gitu Nah untuk kalian yang punya Ide-ide konten menarik Silahkan Tulis kolom komentar Nanti akan gue turutin Satu lagi infonya Kalian jangan lupa juga Subscribe channel ini Karena 250 ribu subscriber Bumi Reptil bakal bagi-bagi Jumur yang menang Oke Mantap Kalau gitu Goodbye Selamat datang di bumiku Selamat datang refilku Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax